Prisa Fogta Terimakasih Terimakasih Nanti tahun dikeluarkan Sandiaga Mas Arief gimana penampilan jagoan Anda Sandiaga Uno? 1.500 titik kunjungan tadi dimulai Bang Adian ini Gak memperhatikan tadi omongannya Pak Sandiaga Uno Membangun pendidikannya Akhlak kur karimah Jadi sesuai akhlak Membangun akhlaknya manusia juga Kita memang bukan orang muslim ya Tapi saya tahu sikit Akhlak kur karimah Artinya pendidikan yang memang Akhlaknya juga harus dibangun Anak-anak didik itu Terus tadi juga Pendidikan yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin kan hanya meneruskan Tapi kan banyak sekali kegagalannya Contoh saja misalnya Pengangkatan Guru Honor Itu masih banyak Guru-guru Honor Di seluruh Indonesia Yang belum diangkat oleh Pak Jokowi Dodo Lalu kartu prakerja Saya kasih isunya Prakerja itu hanya untuk Anak-anak lulusan SMA Ataupun yang sudah kuliah Oke tadi ditunjukkan untuk Tiga kartu Ya kartu prakerja kan Prakerja itu hanya untuk yang lulusan SMA Atau kuliah Sesuai yang saya tahu ya Yang mendapatkan gaji Kalau sudah training Tapi kalau kami Tidak seperti itu Apa jadi tawaran programnya? Tawaran program yang pertama tadi adalah Yang misalnya yang Kalau mau di Lebih luas Sebenarnya ada satu program Yang tidak pernah dipikirkan oleh negara ini Bahwasannya Banyak saudara-saudara kita Yang sudah memasuki usia kerja Tetapi pendidikannya Hanya sampai level SD dan SMP Oke Nah ini menjadi concern kita Baik Ya artinya kita akan bangun Atau Mempergunakan kembali Balai latihan kerja Yang saat ini Banyak tidak terpakai Oke Mas Arief Artinya antara Link and match Ini kan keterangan kerjaan Kalau saya tidak salah Ada programnya rumah siap kerja Program yang baru diluncurkan oleh Mas Arief Ini kan begini Mas Arief Nanti kita bahas itu Ketika membahas soal Isu tenaga kerja Saya ingin kita lebih melihat Bagaimana 4 menit visi-misi tadi Apakah cukup meyakinkan Atau tidak Teman-teman ada komentar Apa yang diingat Dari 4 menit tadi Masing-masing visi-misi Tadi misalnya UN dihentikan Fokus pada minat bakat Itu isu yang akan seksi Atau tidak kira-kira UN dihentikan Apakah itu Menarik Menarik Kalau Pak K.M. Arief tadi misalnya Ada 3 kartu Yang dikeluarkan Kalian jangan takut Untuk memimpi Bercita-cita Bang Adian bagaimana 3 kartu itu Tambahnya memang menjadi andal Saya ingat debat Pilpes 2014 pun Pak Jokowi juga sempat Mengeluarkan kartu-kartu itu Ya dan ini kan Tidak persoalan Cuma persoalan kartu Tapi dalam kartu itu Ada data kan Ada data mana Dan memang Kalau kita berbicara Tentang negara Kita bicara administrasi Bicara administrasi Bicara data Kartu ini juga bagian Dari upaya pendataan Tentang siapa Bagaimana Segala macam Yang menurut saya Suatu ketika nanti Kita akan menuju Seperti misalnya Kartu identitas tunggal Yang di dalamnya sudah include Nah ini kan tahapan Yang sedang menuju ke sana Itu loh Saya mau mengkoreksi Tadi yang disampaikan oleh Arief Bahwa Yang saya lihat Sebenarnya Akhlak itu Tidak cuma pada persoalan Pendidikan dan proses pendidikannya Tapi ekonomi yang berakhlak Pembangunan yang berakhlak Dan sebagainya Koridornya tidak liberal Itu jelas Tadi disampaikan oleh Kihaji Maruf Amin Oke Nah soal apa Rumah siap kerja Itu istilah Konsepnya bagaimana Itu loh Kita bisa bikin rumah siap kerja Istilahnya Gedung siap kerja Gudang siap kerja Rakyat tidak butuh istilah itu Rakyat butuh konsepnya kayak apa Bagaimana mengaplikasikan itu Oke Kalau tiga kartu ini jelas Dia didata Pertama kita butuh administrasi Pendataan Lalu kemudian apa Memberikan prioritas Yang tadi disampaikan Tentang bagaimana Tenaga kerja yang cuma lulusan SD SMP dan sebagainya Loh ini kan dijelaskan tadi Untuk menyiapkan Itu menjadi Apa Sarana untuk kemudian Menyiapkan bagaimana Menyiapkan kursus Keterampilan gratis dan sebagainya Semua sudah clear Sebelum dilanjutkan Sebelum dilanjutkan Ini ada kutipan dari Sandiaga Di bawah Prabowo Sandi Dalam 200 hari pertama Kami akan selesaikan Akar masalah BPJS dan JKN Kami pastikan Divisi ditutup dengan Melibatkan putra-putri Terbaik bangsa Ini Divisi misi Dibutkan seperti ini Ya artinya kan gini BPJS dan JKN ini kan Karena Ada program yang tidak Diperhitungkan oleh Mas Joko Widodo Ya akhirnya Terjadilah Divisit Ya Memang program itu Sebenarnya untuk rakyat Ya program kesehatan Ya Yaitu misalnya BPJS Ya Nah ternyata Banyak yang tidak terdata Dengan baik Oleh Pak Joko Widodo Ya bahwa orang yang seharusnya Tidak harus mempergunakan BPJS Ikut menggunakan BPJS Oke Akhirnya menjadi Divisit misalnya Orang mampu Orang kaya Ternyata dia masih pakai BPJS Atau Terjadi korupsi besar-besaran Di BPJS Yang sistemnya Sistem keamanannya Dalam melindungi Keuangannya BPJS ini Tidak baik Ya Ya akhirnya memang Banyak korupsi Ya Ini Membetulkannya Tidak bisa dalam Satu hari dua hari Ya Kita butuh waktu 200 hari Yaitu kita menciapkan sistemnya Yang sehingga Sistem ini akan membuat Sistem ini lebih aman Tidak mudah di korup Dan lebih efisien Dan lebih mudah Diakses oleh Masyarakat Pri-pri-pri-pri-zo-fog-ta Ding Terima kasih